Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan motu? Kita berjumpa lagi di channel mobil 49 Kali ini kita akan kembali membahas Terkait dengan penipuan online ya Ini penipuannya Yang kita fokuskan di mobil bekas ya Banyak sekali kita temui Bahkan hampir tiap hari ada saja Ada berbagai modus Mulai dari menawarkan, memasang iklan Sampai dengan iklan berbayar ya Ataupun promosi Biasanya sering kita jumpai itu pada marketplace Facebook Jadi yang pertama Yang model menawarkan ya Itu menawarkan dengan harga ya pastinya Untuk memancing itu harga murah ya Tawarkan kepada kita Mobil dengan harga ya Termasuk murah Lalu nanti ketika kita akan Menjumpai ya Pastinya nanti di alihkan Dia mengakui bahwa itu mobil dia Namun ketika kita melihat Namun ketika kita melihat nanti melalui saudaranya lah Adiknya lah Pun siapapun itu Pastinya dia ada di luar kota Di settingnya Itu satu Harga murah Orangnya berada di luar kota Ataupun tidak di tempat dari mobil itu Dijual ya Selanjutnya Yang marketplace Ini juga perlu diperhatikan Terkadang dengan iming-iming Iming-iming mobil tarikan lesing Jadi mereka menyatakan hanya perlu membayar setengah saja dari sisa asuran Itu tidak ada Itu bullshit Tidak ada yang namanya dari lesing itu Jika di leilang Hanya perlu dibayar sisa asuran saja Tidak ada Dan tetap merujuk pada harga pasaran mobil ya Walaupun nanti ada sedikit ubah pasaran Namun dia tidak jauh berbeda dengan harga real Karena Untuk penipuan ini pasti mereka harganya jatuh Hasilnya harganya jauh-jauh dari harga sesungguhnya Tujuannya itulah memancing tadi Agar orang mudah terjebak Dan buru-buru Selanjutnya yang model pemasangan iklan biasa Itu juga sering kita jumpai di marketplace Baik itu Facebook maupun OLX Bahkan kemarin saya baru menjumpai ya Dia ada mobil Innova 2010 dijual di marketplace Harganya 140 kita bilang Dibukanya Lalu itu 2 hari kemudian Kemudian mobil sudah saya cek sendiri secara langsung Kemudian ada lagi orang yang Pemasang iklan di OLX Dengan harga 115 Ini kan menarik ini 115 juta Mobil yang sama Lalu saya Coba selidiki Saya wawancarai Namun disitu ketahuan bahasanya Yang pemasang iklan di OLX tersebut Bukan pemilik Sesungguhnya Walaupun dia mengakui bahasanya dia Yang memiliki mobil dan sedang berada di luar kota Ketika saya tanya Identitas diri mobilnya misalnya pelat Dia tidak mengerti Bisa kondisi fisiknya Saya tanya juga Karena kebetulan saya sudah mengecek mobilnya Jadi saya sudah paham Kekurangan disana yang pasti terlihat Nah paling gampang itu Kemarin Di kacanya Kaca depan itu sudah ada retak Nah itu saya tanyakan Dia apakah tidak tahu Itu sudah jelas Nyatanya maksudnya itu bukan Pemilik mobil tersebut Langsung ya Jadi perlu digarisbawahi Sekarang banyak iklan Ataupun banyak yang menawarkan mobil Yang modusnya ngaku-ngaku Ngaku-ngaku dia yang punya mobil Dia butuh uang Jadi Untuk di marketplace Biasanya dia gambar iklannya itu Hasil crop ya Screenshot Screenshot Lalu di crop Dipasang iklan kembali Begitu juga yang di Facebook Saya lihat Eh marketplace Facebook Dan juga di Oleg Maksudnya Sering kita lihat Hasilnya adalah Merupakan gambar Screenshot dan di crop Dan gambarnya tidak detail Paling kan 2-3 aja Untuk pemancing Jadi disini Kembali lagi kita ingatkan Jangan terlalu mudah Tergiur dengan harga murah Banyak sekali korban Yang teriming-iming Contoh nyata juga Di kota Langsa ini Ada tiga Dalam beberapa bulan terakhir Salah satunya Ada Om Bilio Itu Pihak Pembeli Ini terjebak nih iklan Dipasang iklan sama orang Mungkin di tempat lain ya Karena ada juga kami temukan Kami pasang iklan di Langsa Ada orang lain yang pasang iklan Di Daerah Jawa Utara Dengan harga lebih murah Mungkin Om Bilio ini Seperti itu juga Sehingga Terjadi 2 harga ini Di pihak penjual Yang sesungguhnya Dia menjual 120 juta Sedangkan di pihak Yang Pembeli ini Yang sudah kena Jebakan dari penipu ini Harga mobil itu Menjadi 90 juta Itu ada ketimpangan Harga Yang sangat jauh Nah itu bisa dibilang Jauh sekali dari pasaran Untuk kondisi mobil yang Setelahnya Tidak bekas eksiden ya Jadi Perlu dilihat disitu Harga ya Jangan mudah sekali Tergiur dengan harga Mari kita gunakan Akal sehat Ketika ada mobil Dengan harga murah Tidak mungkin Memiliki tersebut Akan bertahan lama Pasti ada pemain mobil Baik itu pemain rumahan Walaupun showroom Gampangnya saya Seperti ini Seandainya Ada orang ingin jual Mobil butuh dana cepat Bawa ke showroom Pasti laku Jika dengan harga Di buah pasaran Kecuali Mobil yang Mobil aneh Misalnya gini Mobil hobi Mobil bukan Mobil pasaran Itu bisa jadi Tapi jika Mobil hobi ini Eh mobil hobi Mobil yang Pemakaiannya Banyak Seperti mobil Laris Avanza Kalia Cez Apa lagi Tiga lagi Kita bilangan Mobil keluarga Ini yang laris Itu ketika Anda menyumpai Harga Yang murah Itu Wajib curiga Satu penipuankah Yang kedua Takutkah mobil Hasil Reparasi ya Itu Yang harus Didalami Jangan mudah Tergiur dengan Harga mobil murah Selanjutnya Tadi harga murah Habis itu Modusnya Dia menggunakan Orang lain lagi Tidak langsung dia Ketika kita jumpai Untuk melihat mobil Jadi Ceritanya Dia ada di luar kota Jika ingin Cik mobil Dengan saudaranya Adiknya Kawannya Atau siapanya Itu Alasannya seperti itu Jadi Ketika kita cik mobil Tidak jumpa dia langsung Selanjutnya Yang ketiga Untuk Harga Harga itu dikunci Jadi dikunci Ketika kita Datang Mengatur Kita agar Tidak Membahas harga lagi Baik itu Kita sebagai penjual Mungkin kita sebagai pembeli Seperti dari contoh Harga 90 dan 120 juta itu Mereka sama Pembeli Dan Pembeli Mobil Dan yang punya Sebenarnya Tidak ada berbicara lagi Terkait harga Disitulah terkecohnya Mereka mengatur Bahasanya Harga ini sama saya Sudah fake Nanti jumpa Tinggal lihat mobil aja Tidak perlu bahas harga lagi Hati-hati Jadi ketika ada Katakan ada demikian Waspada Karena gini Jika saya Ketika saya temukan Kasus seperti itu Maka yang pertama Saya lakukan Ketika jumpa mobil Saya tanyakan Ini betul mobil Pulang Yang Tadi berkomunikasi Via telpon Dengan saya Selanjutnya Apakah harga Benar sekian Jadi Dua hal itu Yang utama Selanjutnya Nomor rekening Ini hati-hati Ketika anda transaksi Jangan lupa Pastikan rekening Desebutlah Yang punya mobil Betul-betul Yang punya mobil Jangan nanti Jangan nanti Kecolongan Anda sudah mengirim Puluhan juta Ratusan juta Rupanya mobilnya Selain gini Bukan Mengalir dan naik Yang punya mobil Malah Ke penipunya Itu yang Harus diwaspadai Jadi Jangan terburu-buru Jangan terpancing Dengan harga murah Selalu gunakan Akal sehat anda Tidak ada yang namanya Mobil Yang terlalu murah Apalagi murahnya Kebangetan Dan juga Yang istilah Lelang Sengah harga Tidak ada Logik saja Yang lelang itu Bahkan saya temukan Dia menggunakan Mobil Ataupun foto Dari Showroom Showroom Kebetulan Kenalan saya Dia gunakan Foto tersebut Nah di foto Itu di plat Sudah ada Nama showroomnya Datang dia Ditutup lagi Dengan Diedit Jadi saya Kakakkan Ini mobil Betul Mobil Lelangan Saya tahu Karena Kebetulan Saya cik harganya 70 juta Harga realnya 150 juta Setengah harga Jadi Itu pertimbangan kita Ketika kita melihat Mobil Baik itu sebagai Pembeli Penjual Mungkin untuk pembeli Seperti ini Ketika anda Menjumpai Penjual Ataupun ada Agen Yang mengaku Agen Yang ingin Masyarakat Mobil anda Pastikan Ketika ada Yang datang Tanyakan Apakah dia Kenal Dengan Yang menyuruh Dia datang Ke tempat anda Dan Tanyakan juga Harganya Berapa yang ditawarkan Sampai Nanti Terkecoh Terima kasih Sekian Tips dan saran Dari saya Agar Sama-sama Kita terhindar Dari Penipuan Ini setahun yang lalu Sudah Pernah saya Buat Video ini Terkait dengan Penipuan ini Hari ini Kita Flashback lagi Mungkin Nanti Saya kasih sedikit Contoh Di sisi Sebelah Sini Nanti saya Kasihkan Gambar Contoh Dari Iklan Bodong Yang realnya Ada Cuma Tentang Fihak lain Yang tidak Bertanggung jawab Menggunakan Foto tersebut Untuk Dipasangkan Iklan bodong Istilahnya Tujuan untuk Menipu Kehati-hati Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh